Kalau mau pilih yang lama-lama banget, pilih yang bagian bawah ini Ya, ini yang lama banget nih Palemon Archive Server, nanti kita bisa pilih disini Ini versi basilis ya, tapi tetap aja dia keluarga-keluarga palemon juga Nah ini dari Juni-Juli 2018, ini lama banget ya 19-20, karena ini pertama banget tuh 2017 ya Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita belajar lagi ya, dan pembelajaran kali ini kita bahas tentang basilis Ada pertanyaan, masuk, kang, kalau basilis itu versi berapa bagusnya? Dan cara ambil versi lamanya, namanya apa ya? Kita ketik di browser Oke, kita langsung aja akan men-tutorialkan gimana cara download basilis versi lama atau versi baru Sekarang kita pertama akan buka dulu untuk Google Chrome ya Disini saya buka dulu, saya perbesar Oke, lalu silahkan aja download basilis aja Oh ya, sorry, basilis seperti ini Oke, nah masuk ke bagian basilisbrowser.org Yang bagian sini ya, ini fandom Ini basilis web browser, jadi fandom itu kalau Eh, jadi ngebahas fandom, nggak salah Kita langsung aja masuk ke basilis web browser Kedistrek mula kok ya? Nah, lalu di bagian basilis yang ini Ini adalah website resmi dari basilis.browser.org Egerismirin.org Welcome to basilis homebag Yeah, 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 yeah Nah, import development by basilis browser haspin suspend Desember 2001 Nah, jadi masuk dalam artian Nanti aja baca-baca aja deh Basilis kembali is back Come back Nah gitu, developernya Ini kalau mau download versi terbarunya Masuk aja ke bagian basilis Browser.org Langsung download ini Kalau di klik ini Nanti kita langsung bisa tuh Download versinya Ya, ini terbaru banget Lalu, silahkan pilih yang bebas ini tuh Karena dia sudah tidak ada Asia ya Kalau nggak salah yang baru tuh nggak ada Asia Jadi, pakai aja yang United State Nggak apa-apa kok Pilih yang 32 bit Ini yang 32 bit Yang versi Rship-nya Ini yang versi Linux-nya Tentuin aja ini semua yang 32 bit Mas, kalau yang 32 bit Untuk 64 bit bisa nggak sih? Jawabannya bisa ya Jawabannya bisa Jadi, bisa langsung aja download ini Ini yang Windows Ini yang Rship-nya Lalu ini untuk Linux ya Linux Nah, kalau teman-teman mau download yang versi lama Ini kan sudah paham nih Kalau mau versi baru Tinggal download aja Nggak gini nih Nah, ini klik yang 32 bit Ya, ini yang klik 64 bit Kalau yang 64 bit pakai 32 bisa Tapi, kalau yang 32 pakai yang 64 itu Biasanya nggak bisa Jadi, sesuaikan aja sama OS-nya Lalu, versi OS-nya itu Bit-nya berapa ya Bit itu nanti bisa dicek di bagian sini ya Kalau kita klik lah File Manager lah ya File Explorer Lalu, klik bagian sini Lalu ada di sini tuh Nah, ini di PC Klik kanan Properties Nanti untuk bagian Ini kita mau lihat ini aja ya Bit ya Nah, ini Ada 64 bit Di sistem tipe ya Kalau mau lihat bit Di sistem tipe Nanti lihat aja di sana Oke Ini download versi baru Kalau mau versi lama Scrolling ke bawah nih Scrolling ke bawah Lalu kita masuk ke bagian Previous versi unsupported Artinya tidak disupport ya Tapi, nggak apa-apa Kita pilih aja nih Kita pilih di bagian Basilisk Archive Server Ini kita bisa klik aja Nah, saya perbesar dulu lah Biar kelihatan Nah, begini Untuk 2022 2022 2022 2023 Ini yang Agustus Yang September Yang November Yang Januari Sekarang Nah, teman-teman bisa pilih Kalau yang lama banget itu Biasanya udah nggak disini ya Masih disini nggak ya Lama Lama Dulu-dulu banget Nah, ini nih Nah, ini yang lama banget Yang dulu-dulu banget kali ya Nah, ini 2017 Ini yang lama bangetnya Oke Akan saya titik poinkan dulu deh Kalau mau pilih yang nggak terlalu lama Pilih yang bagian sini Basilisk Archive Server Kalau mau pilih yang lama-lama banget Pilih yang bagian Bawah ini Ya, ini yang lama banget nih Palemon Archive Server Nanti kita bisa pilih disini Ini versi Basilisk ya Tapi tetap aja dia keluarga-keluarga Palemon juga Nah, ini dari Juni Juli 2018 Ini lama banget ya 19-20 Karena ini pertama banget tuh 2017 ya Tuh Eh, kedonok lagi pak Ya Kalau sudah Tinggal pilih aja Mau yang mana Contoh biasanya Saya biasanya pakai yang baru Tapi nggak baru-baru banget ya Baru nggak Tapi nggak baru-baru banget Gimana Saya jarang pakai yang Terbitan Januari sekarang Saya pakai yang Bagian-bagian Agustus ini teman-teman Jadi kalau pertanyaannya tadi Bagusnya versi berapa Itu cocok-cocokan sih Jadi cocok-cocokan tuh dalam artian Kadang versi 2 Kayak kayak Palemon ya Palemon versi 27.17 Itu cocok buat saya Tapi buat beberapa teman-teman Lebih cocok ke versi 28 Nah, ini beda-beda Nanti tinggal dicobain aja ya Ini kalau saya rekomendasiin ya Ini saya biasanya pakai ini Pakai aja yang bagian ini nih Kita pilih yang ini Ya Nanti otomatis pilih yang installer Ya ingat ya Teman-teman wajib pilih yang Installer Installer ya Ini aja installer Win464 Installer Tapi kalau tadi yang 32 Pilih yang 32 Jadi kita pilih yang installer Terus nanti ada download seperti ini Installernya Kita klik aja Start download Tunggu prosesnya Kalau pakai IDM Dia giniin Kalau enggak ya Nanti muncul di bawah gini ya Kita tunggu prosesnya nih Ini enggak lama Kok dia downloadnya Kalau koneksinya cepat Cepat Kalau koneksinya lagi jelek Ya jelek Kita tunggu aja Ini udah Langsung aja kita open Kalau emang pengen langsung di install Lalu dia bakal Extract king gini ya Nah, kita klik ya saja deh Nah, nanti Klik next Next aja deh Next Next Kita klik next Lalu standar Ini simpennya dimana Contoh teman-teman Mau simpel di D Profile File Basilis Ini jadi nyimpennya Dimana Kita klik next aja Ajalah install gitu Kita simpen di defaultnya aja Nggak perlu Di otak atik Nggak apa-apa Nah, kita ngepro launch ya Atau mau di launch juga boleh kok Kita buka deh Kalau ini mau import settingan Kita nggak Kita nggak mau import settingan Jadi pilih yang paling bawahnya Nah, seperti ini Versinya Untuk mirip-mirip Mozilla versi-versi Baru-baru sekarang Kayak gini nih Kita buka OLX dulu deh Kita buka OLX Lalu Di sini Nah, aksesan Akses Denit Nah, artinya Akses Denit tuh OLX yang ini Tidak bisa dibuka Sama si OLX lagi Di ini kali ya Kalau Facebook Kalau Facebook ini Karena saya pakenya Palemon Kadang ada juga yang pakai Ini Nah, ini masih bisa Tadi memang nggak bisa dibuka ya OLX.co.id .co.id Itu bisa Gimana sih? Tadi nggak bisa? Apa tadi beda kali ya? Ini bisa OLX.co.id ya Tinggal nanti login Login ya Nah, mungkin sekian dulu Untuk tutorial kali ini Buat teman-teman yang ada pertanyaan Silahkan tuliskan di kolom komentar Seperti biasa Insya Allah Kalau pertanyaan itu Bisa langsung saya jawab Saya akan jawab Kalau nggak berarti nanti akan Depending Beberapa hari Atau beberapa minggu Atau beberapa tahun Nanti kalau saya lihat lagi Oh, kayaknya saya udah tahu nih Jawaban yang ini Saya insya Allah akan jawab Terima kasih Jangan lupa bantu Like, Comment, Subscribe Jika dirasa video ini bermanfaat ya Sampai jumpa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat selalu semuanya Dadah